Bagaimana jika kamu tidak sengaja tertelan oleh ikan paus? Bertemu dengan paus terjadi lebih sering daripada yang kamu duga. Meskipun orang-orang dalam video ini lolos tanpa cedera, mereka beruntung karena beberapa meter lagi mereka akan menjadi santapan paus. Tetapi apa yang akan terjadi jika mereka tidak seberuntung itu? Bisakah tubuh manusia bertahan saat ditelan ikan paus? Apakah itu pernah terjadi sebelumnya? Jika kamu belum pernah melihat paus dari dekat, sulit untuk memahami betapa mengerikannya mereka sebenarnya. Singkatnya, paus biru adalah hewan terbesar di planet ini. Lidahnya saja seberat gajah dan dapat memuat antara 400 dan 500 orang di mulutnya. Tapi kita tidak perlu khawatir jika salah satu dari paus ini menelan kita dalam waktu dekat, karena anatomi mereka membuatnya hampir mustahil. Sebaliknya, kita harus lebih peduli dengan sepupu mereka yang lebih kecil, paus sperma. Pada tahun 1891, muncul laporan bahwa seorang pria telah ditelan oleh salah satu paus ini, dan meskipun dia hidup untuk menceritakan kisah itu, dia tidak akan pernah menjadi orang yang sama lagi. Menurut cerita, James Bartley ditelan ketika seekor paus menyerang kapalnya, dan dia tidak diangkat sampai keesokan harinya. Ketika kru menemukan dan membunuh paus itu, mereka dengan cepat membawanya ke kapal mereka dan memotongnya, mengungkapkan James Bartley yang tidak sadarkan diri tetapi masih aman. Wajah dan lengannya memutih, dan dia buta, semua karena asam lambung ikan paus. Namun, seiring berjalannya waktu, orang-orang mulai menyodok cerita ini, dan mempertanyakan apakah James benar-benar telah ditelan ikan paus. Maksudku, bukankah asam lambung lebih merusak daripada memutihkan kulitnya? Nah, dengan kekuatan ilmu pengetahuan, kami melihat lebih dekat, dan kami segera menemukan bahwa jika kamu ditelan oleh ikan paus, kembali dengan kulit putih mengkilap akan menjadi kekhawatiran kamu yang paling kecil. Oke, jadi hal pertama yang harus kamu khawatirkan setelah tertelan adalah tercabik-cabik oleh rangkaian gigi paus sperma yang mengesankan. Setiap gigi memiliki panjang sekitar 20 cm, kira-kira sama dengan panjang pisau koki rata-rata dan paus memiliki 40 hingga 50 gigi. Katakanlah kamu cukup beruntung untuk melewati semuanya, selanjutnya kamu akan mulai turun ke tenggorokan. Tidak hanya akan gelap dan berlendir di sini, tetapi kamu juga akan kesulitan bernapas karena kekurangan oksigen dan peningkatan gas metana. Saat otot tenggorokan paus mengerut masuk dan keluar untuk membantu memaksa kamu turun, kamu juga akan mulai merasakan asam klorida mulai menggerogoti kulit kamu. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, kita baru saja masuk ke dalam paus ini, dan cerita James Bartley tampaknya sudah cukup mencurigakan. Yah, kamu tidak salah, tetapi di mana kesenangan berhenti sekarang? Jadi, selanjutnya kamu akan dijatuhkan ke perut paus. Kamu mungkin akan berada di sana untuk sementara waktu, tetapi sisi baiknya adalah kamu mungkin memiliki beberapa cahaya dalam bentuk satu atau dua cumi-cumi bercahaya setelah kedatangan kamu, paus sperma menyukai cumi-cumi terbang neon. Karena setelah ini kamu hanya akan dilempar ke perut berikutnya, dengan asam yang menghancurkan seluruh tubuh sampai kamu hanya tersisat tulang dan dikeluarkan begitu saja dari perut. Jadi ya, cukup aman untuk mengatakan bahwa tidak mungkin kamu bisa ditelan utuh oleh ikan paus dan hidup untuk menceritakan kisahnya. Maaf, James. Kamu mungkin bisa membodohi orang di tahun 1890-an, tetapi kami siap membantu kamu sekarang. Karena sebesar-sebesarnya mereka bagi kita, paus sebenarnya tidak tertarik memakan manusia, dan jika mereka bisa berbicara, mereka mungkin akan mengatakan hal itu kepada kita. Silahkan untuk mengisi kolom komentar dengan diawali bagaimana jadinya.